Ketika informasi pertama, Pemirsa Komunitas Juang Relawan Jokowi NTT menggelar aksi damai di Mapolda NTT. Mereka menolak deklarasi hashtag atau tagar ganti presiden 2019 di NTT. Membawa sejumlah spanduk, Komunitas Juang Relawan Jokowi NTT ini menggelar aksi damai di Mapolda NTT. Tiga poin penting dalam spanduk dan disuarakan relawan ini yakni tolak radikalisme dan hoaks, tolak politisasi saratan, yang terpenting tolak hashtag 2019 ganti presiden. Koordinasi aksi damai Komunitas Juang Relawan Jokowi meminta kepada Polda Nusa Tenggara Timur untuk tidak memberikan izin aksi atau deklarasi hashtag ganti presiden 2018 di bumi Flobamora NTT. Kami minta kepada Kapolda NTT dan seluruh jajaran kepolisian untuk tidak memberikan izin adanya deklarasi 2019 ganti presiden di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Ini persoalan menjaga keamanan ketertiban pemilu yang damai di tengah masyarakat NTT yang orang tahu seluruh Indonesia itu NTT sudah aman. Sementara Ketua Sekber Relawan Jokowi dalam orasinya menegaskan Relawan Jokowi NTT mendukung Polri untuk pilpres dan pemilu damai dengan menolak politisasi Sara juga tolak radikalisme dan isu Sara. Kami Relawan Jokowi datang ke Polda NTT untuk memberikan dukungan kepada Polda dan juga kepada Polres Kota Kupang untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja mereka. Baik itu dari Relawan Jokowi maupun dari teman-teman Relawan yang lain untuk tidak menggunakan pemilu kali ini, untuk tidak menggunakan kata-kata atau menolak penyebaran politik yang berbau Sara, berbau hoax dan juga menolak politik yang berbau kekerasan. Deklarasi damai dan dukungan kepada pihak kepolisian ini nantinya akan digelar Relawan Jokowi ke seluruh Polres-Polres yang ada di NTT sebagai bentuk dukungan Relawan terhadap pihak kepolisian untuk menciptakan pilpres juga pilet yang damai. Dari Kupang, Fabianus Bengi, Tim Ainews melaporkan.